Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Seperti inilah aktivitas para peserta pelatihan seni kriya dan wastra belajar membatik yang berlangsung di SMKN 2 Tenggarong Kutai Kartanegara dari pagi hingga siang hari. Seluruh peserta pelatihan ini sendiri mendapatkan berbagai pengetahuan dalam belajar membatik mulai dari melukis motif, mewarnai, hingga proses pengeringan. Sejumlah peserta mengaku senang dan terbantukan dengan adanya program seperti ini pasalnya banyak pengetahuan dan wawasan yang didapat dan menjadikan sebuah pengalaman tersendiri. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk upaya pelestarian warisan seni budaya Nusantara. Agar generasi muda bisa menduplikasikan apa yang sudah dilakukan generasi terdahulu, terutama seni membatik. Selain itu, seluruh peserta juga mendapatkan pembelajaran tentang bisnis milenial dengan memanfaatkan berbagai jejaring di media sosial, terutama dalam memasarkan hasil seni kriya dan wastra. Kami berharap silaturahni ini akan tetap terjalin dan program ini pun akan tetap berjalan ke depannya. Dan kami juga berharap ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, bisa memajukan lagi ekonomi kreatif, Kutai Kartanegara khususnya, Kalimantan Timur pada umumnya. Alhamdulillah juga bisa dikenal di Nusantara. Kalau untuk harapannya, untuk seni kriya dan wastra sendiri, jangan berhenti sampai di sini untuk dinas-dinas terkait yang mengadakan pelatihan-pelatihan, supaya nanti ada follow up atau sustainable, kelanjutan program, supaya apa yang telah kita dapatkan sekarang ini menjadi titik awal atau menjadi fondasi kita untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan kita di bidang kriya dan wastra, tentunya diimbangi lagi dengan kreativitas kita secara pribadi. Melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh peserta dapat melestarikan seni budaya dan kearifan lokal, sehingga perkembangan ekonomi kreatif di masing-masing daerah semakin maju. Demikian Fairo Zabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, Muartakan.